Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya, di channel youtube Mas Tupik Jadi di video kali ini, saya akan mereview sebuah elko Ini elko dari SPL Audio 10.000 mikrovarat 50V Saya sangat penasaran sekali dengan elko yang satu ini Mungkin teman-teman juga penasaran elko dari SPL Ya kalian tahu sendiri, protek-protek dari SPL itu semuanya bagus Kita akan cek tegangan kerja maksimalnya Dan kita akan cek juga kapasitansinya dan dimensinya Untuk mengecek tegangan maksimalnya, disini saya sudah menyiapkan alat tester untuk mengecek tegangan maksimalnya Untuk pembuatan alat ini kalian bisa menontonnya karena videonya sudah saya upload di channel saya Kemudian untuk mengecek kapasitansi, disini saya menggunakan multitester aneng M118A Oke buat kalian yang penasaran dengan elko ini, kalian bisa tonton video ini hingga selesai Dan juga buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini Oke langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, jadi yang pertama yang akan kita cek adalah kapasitansinya Disini saya menggunakan aneng M118A Untuk link pembelian juga sudah saya sediakan di kolom deskripsi dari video ini Jadi untuk probe merahnya, ini saya akan kasih capit banana seperti ini Dan probe hitam juga saya akan kasih capit banana seperti ini Kemudian untuk probe merah kita pasang ke plus kapasitor Dan probe hitam kita pasang ke minus kapasitor Seperti ini Nah selanjutnya kita nyalakan untuk multitasternya Kemudian kita arahkan selektornya ke pengukuran kapasitor Nah seperti ini Ini juga sudah ada backlightnya ya Seperti ini Ini untuk harganya sekitar Rp85.000 Harganya cukup murah Dan buat kalian yang dana pelajar Ini sangat cocok sekali Karena multitaster ini sudah fiturnya ya lumayan lengkap teman-teman Ada NGV, kemudian pengukuran ohm Kemudian kapasitansi dan ampere, volt dan nip untuk pengukuran dioda Jadi seperti itu Oke teman-teman, jadi untuk kapasitansinya adalah 9,83 mili farad Ini disini masih mili farad Dan kalau kita konversikan ke mikro Jadinya 9830 mikro farad Jadi seperti itu Kemudian kita akan cek untuk tegangan kerja maksimalnya Untuk mengecek tegangan kerja maksimalnya Ini saya menggunakan alat tester Volmax seperti ini Ini untuk link pembelian nanti saya akan taruh juga di kolom deskripsi dari video ini Dan ya untuk elko nya ini harganya Rp23.000 ya Saya lupa tadi menyebutkan untuk harganya Kemudian ini untuk kabelnya Untuk kabelnya seperti ini teman-teman ya Jadi kalau kalian beli akan mendapatkan kabel seperti ini Kabel angka 8 yang menuju ke listrik PLN Dan kalian pasang di sebelah sini Ya ini ada tulisannya AC PLN Seperti ini teman-teman Dan untuk yang prop merah Ini kita pasang di sebelah sini teman-teman Kemudian prop hitam kita pasang di sebelah sini Nah selanjutnya Kita kasih juga capit buaya seperti ini ya Untuk memudahkan pengukuran Seperti itu Kemudian kita capitkan untuk yang prop merah Untuk yang prop merah kita pasang ke prop merah Ke plus kapasitor maksud saya Kemudian prop hitam kita pasang ke minus kapasitor Oke jadi seperti ini Kemudian ini saklernya keduanya saya matikan terlebih dahulu Dan selanjutnya ini untuk kapasitor PLNnya saya akan pasang ke listrik PLN ya Nah dan voltmeternya sudah menyala Oke ini saya kasih dudukan Nah seperti ini ya Ini untuk pengisiannya cukup lama Kita akan nyalakan dulu saklar pengisian Ini adalah saklar pengisian Ini sudah ada keterangannya mengisi Jadi kita akan nyalakan Dia akan mengisi muatan kepada elko nya gitu ya Dan ini pengisiannya cukup lama teman-teman ya Tergantung dari kapasitansi elko nya sendiri Kalau kapasitansi nya itu bagus ya Seperti elko SPL ini ya Kita sudah cek tadi Kapasitansi nya sekitar 9830 mikro farad Nah jadi pengisiannya akan sedikit lama teman-teman ya Jadi semakin besar kapasitansi nya Maka pengisiannya akan semakin lama Dan disini ada saklar pembuangan Kita nyalakan nanti setelah elko nya terisi muatan secara penuh Jadi kalau sudah penuh nanti kita akan nyalakan saklar pembuangan Dan saklar pengisian kita akan matikan Jadi seperti itu cara kerja alatnya Untuk saklar nya juga sudah saya bedakan Ini yang mengisi Ini warna merah dan yang membuang ini adalah Warna hitam ya Biar kalian gak bingung Dan disini juga ada keterangannya Ini adalah logo dari channel saya Seperti itu ya Nah kemudian disini juga ada Sticker Nah karena ini adalah tegangan DC Sekitar 200V ya Untuk output nya ini 200V Jadi ini sedikit Nyetrum teman-teman ya Kalau kalian pegang output nya ini akan nyetrum ya Jadi hati-hati untuk cara penggunaannya Oke jadi seperti itu Dan di bagian bawah Ini juga ada kaki karet ya Agar lebih mantap saja Seperti itu Oke karena videonya akan sedikit lama Jadi untuk videonya tak cepetin aja Biar kalian gak nunggu terlalu lama Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ya Jadi setelah saya tunggu beberapa menit ya Sekitar 5 menit saya tunggu Ternyata sudah penuh dan terbaca adalah 61,8 Kita coba pastikan ya Menggunakan multitester Apakah sama ya Yang terbaca pada alatnya Dengan multitester ya Untuk memastikan saja ya teman-teman Oke kita Arahkan selektornya ke pengukuran DC Volt DC ya 600V Kemudian untuk probe merah Kita pasang di sebelah sini Dan probe hitam kita pasang di sebelah sini Ya disini adalah 61 Dan disini juga 61,7 Sama ya Jadi outputnya sama 61 dan alatnya juga Akurat ya 61,7 Disini 61 Volt DC Jadi seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman Selangkah selanjutnya Kita matikan saklar pengisian Kemudian kita Nyalakan saklar pembuangan Jadi saklar ini Berfungsi untuk membuang Muatan yang masih tersimpan Pada LQ ini Kita tunggu hingga Kosong ya Ini kalau kosong nanti Terbaca 0V Jadi seperti itu Ini untuk videonya Kita cepetin saja Biar kalian tidak nunggu terlalu lama Oke teman-teman ya Jadi itu tadi Untuk tegangan kerja maksimalnya Adalah 62 61 Volt DC Jadi LQ ini Bisa kita saplai Tegangan 61 Volt DC Dan kapasitasnya Adalah 9830 Mikro Farad Kemudian untuk Dimensinya sendiri Disini saya ukur Untuk dimensi Diameternya Ini adalah 3 cm Kalian lihat Ini adalah dimensinya 3 cm Kemudian Untuk panjangnya Ini adalah 5 cm Untuk panjangnya Adalah 5 cm Jadi seperti itu Oh ya Di video sebelumnya Saya sudah mereview LQLDU Seperti ini Dan ini Kalian bisa nonton sendiri Untuk kapasitasnya Dan tegangan kerjanya Kalian bisa nonton Video sebelumnya Kemudian Disini masih ada Tersisa 2-3 LQLDU Lagi Ini dari NCH Audio Dan ini Rubicon Hitam Dan yang terakhir Ini adalah Max Gold Kita akan review Di video selanjutnya Buat kalian Yang penasaran Dengan LQLDU Kalian bisa Subscribe dulu Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Agar kalian Tidak ketinggalan Video lainnya Dari channel ini Mungkin itu saja Untuk video kali ini Buat kalian yang sudah menonton Hingga akhir Saya ucapkan terima kasih Saya kirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh